Anggota DPR sekarang ada yang begitu. Sekarang ini, ini APBN, ini uangnya belum ada udah dikorupsi nih, masih di sini nih. Masih uangnya belum ada dan mau disusun itu dikorupsi. Caranya bagaimana? Sudara mau korupsi APBN bisa. Datang ke anggota DPR pesan, Pak saya mau minta proyek, mau gedok, mau bangun kampus UGM sekian, berapa? 5 triliun misalnya, atau 500 miliar. Nanti anggota DPR bisa, tapi bayar dulu 7 persen. Uangnya belum ada, anggarannya belum ada, sudah disuruh bayar. Kalau dulu ada dulu, uangnya tersedia baru dikorupsi. Dan sekarang, dulu jangan Pak Harto coba. Sudah lihat anggota DPR, kalau yang suka pulang seminggu sekali, dari Jakarta ke Jogja, ke Semarang, naik kereta api. Wah, sekarang sudah sering pergi pakai pesawat, bisnis. Belum lagi, kadangkala charter pesawat. Hanya untuk makan ke Jogja juga. Saya ingin makan gudeg ke Jogja. Contoh saya makan siang ke Jogja, sebentar, bawa pesawat, balik lagi. Anggota DPR sekarang ada yang begitu. Dulu naik kereta, Pak. Jadi sekarang semakin meluas. Dan itu persoalan kita, sehingga kalau ditanya Pak, mengapa? Zaman Orde Baru itu kok korupsinya sedikit, sudah dibilang besar. Sekarang besar kok orang tenang-tenang aja. Tenang-tenang aja itu maksudnya apa? Kadangkala ada berita korupsi 50 miliar, 60 miliar, kita nggak kaget lagi. Dulu jaman Pak Harto, saudara, dengar ada korupsi 10 miliar, kaget itu. Saksikan terus program-program Kompas TV melalui syaratan digital, pay TV, dan media streaming lain. Kompas TV, independen, berpercaya. Terima kasih.